Pengejaran aset tersangka kasus korupsi timah yang menyeret nama Helena Lim dan Harvey Muis terus dilakukan penyidik kejaksaan agung. Dalam rentetan pengeledahan kediaman mewah Helena Lim di kawasan Pantai Indah Kapuk dan Harvey Muis di Paku Bono, penyidik kejaksaan agung menyita perhiasan, logam mulia, uang tunai pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapur, serta dua unit mobil mewah. Tak sampai di situ, penyidik juga membloki rekening Sandra Dewi, istri dari tersangka Harvey Muis. Pakar hukum pidana Universitas Taruman Negara Harry Firman Shah menyebut penyitaan aset dilakukan penyidik sebagai cara untuk menelusuri hasil tindak pidana. Dan berkaitan dengan sejauh mana langkah yang dapat dilakukan penyidik misalnya untuk melakukan penyitaan, maka akan mengacu pada ketentuan pasal 39 huap yang berkaitan dengan penyitaannya itu adalah barang yang merupakan hasil kejahatan ataupun barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Maka perlu diketahui bisnis proses yang berjalan di PT Timah dan kemudian hal itu dipetakan oleh penyidik sehingga dapat diketahui bagian mana yang merupakan bagian dari mensria atau unia jahat yang sebenarnya tidak sesuai dengan SOP ataupun bisnis proses yang harusnya dijalankan oleh PT Timah. Proses penyidikan kasus korupsi Timah yang bergulir di Kejaksaan Agung disorot pegiat anti korupsi Maki Boyamin Saiman. Boyamin mendorong Kejaksaan Agung menelusuri dugaan TPPU termasuk melacak orang yang ikut menikmati hasil dari korupsi kasus Timah baik secara aktif maupun pasif. Dan saya mengharapkan kasus ini nanti juga diterapkan atau dijerat dengan pasal pencucian uang. Karena apa? Saya yakin dengan pencucian uang akan semakin terkuat. Siapa yang bermain di belakangnya atau aktor-aktor intelektualnya atau ofisional benefit-nya atau pengendalinya. Dan terkait dengan Hervey Moist tadi apakah Sandra Dewi bisa diminta petanggung jawaban? Ya tergantung buktinya, alat buktinya apakah dia menjadi pelaku pasif atau bahkan pelaku aktif. Saat ini 16 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Timah yang menjerat Helena Lim dan Harvey Moist. Selain pidana korupsi, Kejaksaan Agung juga masih melakukan investigasi terkait dugaan TPPU dalam kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV Pengejaran aset tersangka kasus korupsi Timah terus dilakukan penyidik Kejaksaan Agung. Apakah dengan penyitaan aset yang dilakukan di sejumlah tersangka dan juga pemeriksaan selebritas Sandra Dewi hari ini bisa menjadi pembuka pintu menelusuri aliran dana kasus Timah bagaimana juga dengan keseriusan dalam mengejar tersangka utamanya. Kita bahas sore hari ini bersama pangkar hukum pidana Albert Aris. Mas Albert, selamat sore. Selamat sore Mbak Audrey, apa kabar? Baik, Mas Aris hari ini istri Sandra Dewi ini diperiksa ya. Apa saja yang menurut Anda yang ingin digali dari penyidik di sini dengan pemblokiran rekening Sandra Dewi? Baik, pertama-tama saya perlu menyampaikan bahwa kita mengapresiasi kehadiran Sandra Dewi sebagai saksi ya dalam hal ini untuk memenuhi panggilan dari Kejaksaan Agung untuk memberikan keterangan berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi sebagai predikat crime dan juga mungkin akan ada penyidikan juga berkaitan dengan penjijian uang sebagai follow-up crime untuk bisa menerangkan mengenai apa yang dia lihat, dengar, dan ketahui langsung mengenai tindak pidana ini, Mbak Audrey. Jadi berkaitan dengan penyidikan ini kita mengenal bahwa dalam pasal 69 memang untuk penyidikan penututan bahkan pemeriksaan di sindang pengadilan memang TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya ini ketentuan undang-undangnya tetapi memang saya mengapresiasi kinerja dari penyidik Kejaksaan Agung untuk menyidik tindak pidana ini secara paralel artinya dugaan pidana korupsinya bisa berjalan penyidikannya, begitu pula juga dengan TPPU-nya karena yang terpenting, Mbak Audrey dalam TPPU itu adalah bukan hanya follow the suspect, bukan hanya mencari siapa tersangkanya, melangkah juga follow the money, artinya kita mencari aliran dana kemana uang-uang tersebut yang diduga merupakan TPPU itu mengalir, Mbak. Mas Albert, ini kan soal follow the money-nya Sandra Dewi ini juga bukan hanya seorang istri Harvey, tapi juga dia adalah seorang pengusaha, selebritas juga otomatis pasti ada penghasilan yang dia miliki sendiri, nah ini gimana caranya bisa memilih mana penghasilan sendiri dan mana dugaan aliran-aliran korupsi yang diterima TPPU-nya dari suaminya? Ya, maka dari itu Mbak Audrey sebagai public figure saya memulainya dengan berpesan kepada masyarakat untuk tidak menghakimi terlebih dahulu, saya juga sempat dengar medsos dari anak-anaknya sudah mulai dikomentari, saya harap ini tidak dibumbui supaya penyidik kejaksaan juga bisa profesional dalam mengusut perkara ini tanpa ada membumbu yang lain. Nah, sebagai public figure tentu kan Sandra Dewi itu memiliki penghasilan yang lain ya Mbak ya, oleh karena itu keterangan Sandra Dewi hari ini kejaksaan agung penting untuk bisa nanti penyidik memilah-milah mana sih rekening yang tidak terkait langsung dengan dugaan tindak pidana pencijian uang Mbak. Ini penting supaya tidak terjadi dugaan abuse of power dari penyidik yang begitu berkuasa melakukan pemblokiran sampai penyitaan aset-aset tindak pidana supaya dipila-pila dan supaya berkeadilan juga Mbak. Karena begini, saya perlu menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketentuan undang-undang PPPU memungkinkan bahwa tersangka untuk membuktikan sebaliknya bahwa aset yang dia miliki itu ternyata tidak berkaitan atau tidak berhubungan langsung dengan pencijian uang yang disangkakan Mbak. Mas Albert, sebenarnya kalau dari pihak keluarga yang terlibat korupsi nih harusnya keluarga biasanya tahu semua alirannya atau ada juga yang jangan-jangan tidak tahu kemana aliran dana yang didapat dari atau sumbernya ya dari keluarga tersebut? Begini Mbak, dalam PPPU itu ada pelaku aktif dan pelaku pasif ya pelaku aktif itu di atau dalam pasal tiga mereka yang membelajakan, mentransfer, mengalihkan, dan sebagainya. Nah, untuk pelaku pasif berarti itu kan orang itu apakah sengaja atau patut menduga uang yang diterimanya itu merupakan hasil kejahatan gitu ya. Nah, dalam hal ini kan kita melihat selama ini mungkin profile dari publik figure yang bersangkutan merupakan orang yang mungkin sudah berada kan. Nah, oleh karena itu penting tadi saya sampaikan bahwa seandainya memang ada rekening lain yang tidak terblokir gitu kan dan bisa dijelaskan bahwa itu tidak terkait dengan pencucian uang itu maka disinilah kesempatan dari suaminya atau bahkan dari Sandra Dewi sekalipun untuk bisa membuktikan atau memberikan keterangan sebaliknya bahwa rekening tersebut tidak berkaitan dengan dugaan perupsi di Tata Niaga PT Timah ini, Mbak Udri. Oke, Mas Albert yang menjadi permasalahan juga bukan hanya kerugian yang dialami negara ya akibat adanya tambang ilegal aliran korupsi ke situ nah, tapi juga Jaksa bilang ada kerugian kerusakan ekologis juga yang ditimbulkan nah, apakah Jaksa ini perlu merinci juga berapa total kerugian material korupsinya? Ya, betul tentu dalam pembuktian dugaan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan asal yang pada dekat krim tentu untuk mengenai kerugian negara juga perlu dibuktikan artinya dalam hal ini perlu juga mau izin menggandeng apa namanya BPK dalam hal ini sebagai lembaga negara yang otoritatif untuk menilai ada tidaknya kerugian negara dan juga bisa dipastikan untuk menggandeng BPATK, Mbak sebagai untuk menyusur atau menelusuri kemana adiran dana tersebut nah, mengenai kerugian di bidang lingkungan ekologis tentu itu menjadi hal yang terpisah dari perkara ini masih pesatu-pesatuan dan itu bisa dilakukan juga secara paralel dan tidak langsung berkaitan dengan penyidikan ini tapi bisa menjadi satu kesatuan utuh Mas Albert terakhir kalau misalnya saat ini Sandro Dewi sudah diperiksa sebelumnya juga beberapa saksi sudah diperiksa ada termasuk juga tersangka Helena Lim juga nah, mungkinkah pertanyaannya aktor intelektual dibalik bisnis tambang ilegal ini bisa terungkap siapanya aktor intelektualnya? begini Mbak dalam TPPU itu kan pertama ada placement placement itu adalah merupakan fase penempatan uang kemudian yang tahap kedua adalah layering upaya untuk memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yang ketiga adalah integration mengintegrasikan uang hasil tindak pidana pencari itu menjadi bentuk yang lebih halal atau suci Mbak kurang lebih gitu nah, dari sini maka dicari nanti apakah ada permufakatan jahat percobaan pembantuan dan lain sebagainya serta bahkan mungkin penyertaan menurut pasal 55 KUHP untuk menilai apakah ada aktor intelektual yang ada di balik semua dugaan tindak pidana korupsi maupun pencicuan uang ini Mbak Audrey Pakar Hukum Pidana Albert Aris terima kasih untuk penjelasannya mengenai dugaan korupsi dan juga TPPU yang melibatkan suami dari selebritas Sandra Dewi terima kasih Mas Albert terima kasih Mbak Audrey